Asnawi melakukan save krusial ketika dirinya menjadi keeper kedua Jongnam Dragons. Asnawi seperti pahlawan di Jongnam pada laga terbaru Ki Ligtu bersama Jongnam Dragons. Asnawi bisa melakukan penyelamatan ketika dirinya one by one dengan pemain lawannya. Asnawi memang dikenal memiliki aksi bertahan yang solid dalam menjaga pertahanan timnya. Walaupun kalah telak atas Bucion, namun Asnawi mendapatkan standing ovation dari para penonton ketika dirinya beberapa kali melakukan clearance manis untuk Jongnam. Asnawi layaknya menjadi back serta keeper Jongnam, pasalnya dia dengan sigap melahap habis lawannya mengajak duel dirinya. Asnawi layaknya menjadi back serta keeper Jongnam, pasalnya dia dengan sigap melahap habis lawan yang mengajak duel dirinya. Bahkan komentator yang mengisi pertandingan ini seakan dibuat kagum dengan permainan dan aksi Asnawi yang selalu mengundang decah kagum penonton. Asnawi menjadi pemain dengan rating tertinggi di laga ini, pasalnya dia bisa bergerak bebas dengan permainannya yang tak kena lelah dalam membantu pertahanan dan penyerangan Jongnam Dragots. Kali ini, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berkunjung ke markas Bucion FC di Bucion Stadium, Sabtu 7 Mei 2023. Dengan hasil ini, Bucion FC naik satu tingkat ke posisi kelima klasmen sementara Kiliktu dengan 19 poin dari 11 laga. Sementara Jongnam Dragots masih berada di posisi ke-8 dengan 14 poin dari 12 laga. Dalam laga ini, pemain asal Indonesia Asnawi Mangkualam bermain penuh 90 menit. Permainan Asnawi bahkan mendapatkan aplaus pemain Bucion yang selalu menjaganya. Chef-chef krusial Asnawi di lini pertahanan sampai dijuluki keeper kedua Jongnam Dragots. Dan kini kami akan memberikan cuplikan aksi Asnawi yang disebut keeper kedua Jongnam. Check it out! Jadi menurut kalian gimana nih dengan aksi Asnawi genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.